Ketemu lagi dengan saya di video unboxing buku ya, buku Aljabar tentunya ya. Kali ini saya dapat buku Aljabar, pengirimnya UGM Press ya. Jadi, bukunya tulisan dari dosen UGM. Buku apa kali ini mari kita buka. Oke, ini dia bukunya. Buku Aljabar tentang Deori Representasi Grup Vinga. Oke, mari kita buka ya. Seperti apa isinya. Oke, ketebalan bukunya itu 200an halaman ya. Penulisnya, Bu Sri Wahyuni, Bu Indah, Mbak Naimah ya, dari Kalimantan, sama Pak Arief Bunandar. Saya tidak begitu mengenal Pak Arief Bunandar, tapi kalau Mbak Naimah saya sangat kenal ya. Kalau Bu Sri Wahyuni dan Bu Indah ya, tentu sangat terkenal ya. Oke, kita redaftar isinya. Ada 8 bab ya. Oke, bukunya dimulai dengan dasar-dasar teori grup ya. Standar lah ya, materi struktur aljabar bagian grup ya. Demikian juga tentang teori ringnya ya. Oke, kemudian ada ruang vektornya juga ya. Jadi ini seperti, apa namanya, ringkasan dari struktur aljabar dan aljabar linier ya. Karena ada ruang vektor. Oke, dari sekilas ini kayaknya tidak selengkap buku struktur aljabar atau ruang vektor. Pertama ruang vektornya ya, kayaknya setengah sedikit materinya. Nah, ini grup yang dibentuk dari ruang vektor ya. Nah, ini ada representasi grup ya. Nah, ini materi yang baru bagi saya. Makanya saya terpari beli buku ini. Tentang ada, ada apa, modul dari dan grup aljabar. Ada telema maske, ada telema sur, ada karakter ya. Oke, ini ada indeksnya juga berarti emang mudah kita mencari istilah-istilah dari buku ini ya. Jadi kalau buku tanpa indeks ya, tidak ada kombinasi intinya sebagai bahan belajar. Oke, kalau dasar-dasar dari grupnya, otomatis standar ya. Seperti buku struktur aljabar. Kemudian, ada kesimpulan atau rangkuman ya. Latihannya cukup banyak ya. Kalau di bab berikutnya, latihannya juga banyak. Tapi yang menarik adalah ya, contohnya banyak juga ya. Ini di bab 4-nya sampai 15 contoh. Lebih nih ya, contoh 21 ya. Jadi buku sangat menarik karena banyak contohnya ya. Kemudian, ada latihannya di bab 4 ini cukup banyak ya. Per sub babnya aja udah sampai 7 ya. Nah, di bab 5 ini, contohnya banyak juga. Contoh 7. Sampai contoh 9. Terus kemudian, apa namanya? Ada buktinya banyak. Contoh sampai 20 juga di bab 5 ini. Oke, ini bura materi yang tidak familiar saya. Nah, suatu modul K dikatakan reduksi kalau apa. Seperti ini ya, definisinya. Oke, latihannya juga banyak kayaknya. Oh, bab 6 ini tidak ada latihannya ya. Oh, ada latihannya. Cuma 4 tadi ya, lumayan lah. Di bab 7, latihannya juga cukup banyak. Oke, cuman 4 ya. Contohnya lumayan banyak ya. Belasan juga untuk materi yang tidak terlalu banyak ya. Contohnya banyak. Di karakter juga. Contohnya banyak ya. Sampai 20. Oke. Ini kan sampai 18 contohnya ya. Oke, soal latihannya. Ada kesimpulan ya. Latihannya lumayan 7 ya. Ini tadi tulisannya sih besar-besar ya. Janis kertasnya juga enak dilihat. Enak dicentuh. Walaupun mungkin kalau di bawah agak berat ya. Karena bukan tidak pakai kertas abu. Ini yang seperti di novel-novel itu ya. Ya, mungkin biaya produksi lebih mahal pakai kertas itu. Tapi yang jelas, buku ini banyak contoh. Banyak latihan. Dan tulisannya hurufnya besar. Dan menurut saya ini sangat rekomendasi ya. Jika ingin belajar teori representasi ya. Jadi buku ini, Saya rekomendasikan buat yang ingin belajar Tentang teori representasi ya. Di aljabar itu kan ada teori grup, teori gelanggang, teori modul, Aljabar nyer. Dan ini ada teori representasi ya. Yang kira-kira ini Mbak Naimah ini Salah penulisnya ini yang Banyak mengetahui di teori representasi. Oke, demikian Preview dari buku ini Ikat tarik bisa beli di UGM Press Ada di Tokopedia ya. Oke, sampai ketemu pada Unboxing buku aljabar berikutnya.